Nah, sebelum kita akan memulai acara, kita akan mendapatkan sambutan dari Ketua Komet kita pengurus tahun 2023, yaitu Bapak Arijal. Silakan Bapak Arijal untuk memberikan sambutan pada kegiatan malam ini. Baik, terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktifitas keseharian kita. Amin. Amin. Ya, Bu Niken dan Bapak-Ibu pengurus yang menghormati, yang sudah hadir pada webinar kita pada malam hari ini. Bu Afa, selamat bumbina. Terima kasih sudah hadir. Dan Bapak-Ibu semua peserta webinar kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, tentang bagaimana kami, ya, dari teman-teman komunitas media pembelajaran atau KOMED di wilayah Banten ini ingin sekali berbagi ya, berbagi banyak hal ya, tentang langkah-langkah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi diri. Baik itu kita sendiri, ya, selaku pendidik dan juga, ya, selaku teman-teman kita juga gitu ya, untuk bisa sharing, berbagi tentang apa yang kita miliki sekarang. Alhamdulillah, di sesi kali ini kita sudah melalui beberapa acara, dan yang sekarang ini adalah tindak lanjut ya, atau kelanjutan dari webinar yang pertama, yaitu membuka tentang TV sekolah. TV sekolah itu, channel TV sekolah ini adalah saluran ya, yang dikelola nanti oleh sekolah, sehingga itu bisa menyediakan informasi dan konten-konten pendidikan, ya kan, bagi siswa, guru, dan orang tua, karena memang ini lebih umum lagi gitu ya. Kalau kemarin kita buatnya hanya di dalam kelas, tapi ini sudah bisa dinikmati di luar sekolah hari ini, gitu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satunya adalah sumber informasi dari sekolah kepada orang tua dan juga siswa di rumah, serta juga bisa menjadi ajang promosi bagi sekolahnya masing-masing. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menarik dan perlu namun kita lakukan. TV sekolah juga merupakan salah satu media pembelajaran juga, gitu ya, sehingga kami dari Komet sangat memyakini bahwa memang ini adalah kebutuhan ya, bagi teman-teman anggota Komet untuk membuat media pembelajaran yang berbasis digital, salah satunya adalah channel TV sekolah. Nah, nanti akan lebih banyak sekali disampaikan secara teknisnya oleh pemateri-pemateri kita yang memang hadir, kan, hadir ya, untuk Bapak-Ibu semua. Ada Bu Ucut Rosmawati, juga ada Pak Sigit nanti. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang menguasai di TV sekolah. Jadi, kita akan lihat bagaimana langkah-langkah untuk membuat TV sekolah itu ya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dalam komunitas kami ini bisa menginspirasi Bapak-Ibu, sehingga Bapak-Ibu bisa juga tergerak ya, untuk bisa lebih mengembangkan bagaimana TV sekolah itu nanti di sekolah masing-masing. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan pelacara dan kemudahan dalam beraktifitas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi bagi para teman-teman pengurus yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Bapak-Ibu Naraslumber, terima kasih banyak. Sharing-nya nanti kami ucapkan dan juga Bapak-Ibu semua yang hadir. Nah, titipan saya nanti insya Allah akan ada doorpress ya Bapak-Ibu ya, bagi Bapak-Ibu yang memang aktif gitu ya. Ada dua buku antologi dari teman-teman Igi Kota Tangerang Selatan. Teman Igi membuat sebuah buku antologi dan nanti Bapak-Ibu yang memang layak nanti bunyikan yang aktif, Bapak-Ibu silakan. Dan akan mendapatkan doorpress satu buah buku ya, yang nanti berjumlah dua. Nanti mungkin bisa dipilih nanti sambut. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak-Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa sekali. Ini sudah, isinya itu sudah berbobot sekali gitu tentang TV sekolah dan telah dijelaskan secara padat dan jelas sekali gitu tentang TV sekolah. Saat acara selanjutnya, yaitu dari darah sumber pertama kita, yaitu Bapak Sigit. Bapak Sigit telah hadirkan pada hari ini. Tadi sempat ada belum? Tidak saya cek dulu. Ya, tadi saya sempat dengar suara Bapak Sigit itu bilang siap. Belum ada kayaknya nih, dari ini. Mungkin beliau-nya. Halo Pak Sigit. Halo Pak Sigit, ada? Atau ke Bu Cep lima kali, Bu Ras? Baiklah, sambil menunggu Pak Sigit hadir. Mungkin kita lanjut ke narasumber kedua. Mungkin beliau, buat pegangannya kurang kencang, jadi terlempar keluar. Sedangkan ingin puting beliau. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber yang hebat kita kali ini, yaitu founder dari R.A. Al-Jijia, yaitu Bu Cud Rosmawati. Terima kasih. Baik, Bu Cud. Kita mulai cara malam ini. Baik, insya Allah. Pak Sigit belum datang nih. Mohon maaf, Ibu, Bapak. Kita kenalan dulu ya. Kedengeran nggak suaranya, Ibu? Bapak? Kedengeran. Kedengeran jelas, Bu. Terima kasih. Nah, saya mau kenalan dulu. Kita sapa dulu ya, Bu. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja nih, Bapak dan Ibu? Ada Bapak-Bapak ya, selain Pak Rizal? Ada, Bu. Ada ya. Nah, perkenalkan. Tadi kan bingung nih mau manggil apa gitu ya. Nama saya Cutrasmawati. Dari namanya tahu? Dari mana asal saya? Aceh. Aceh ya? Iya. Saya orang Bekasi. Aceh di Bekasi, Bu. Aceh di Bekasi. Ya, saya orang dari Aceh. Betul, tinggal di Bekasi. Mungkin di sini ada yang dari Bekasi? Tidak ada ya? Ini kayaknya. Tadi. Kalau rumah di Bekasi. Cuma Bekasi, di Nasi, Jakarta. Salam kenal semuanya. Semoga sehat semuanya. Baik. Kita mulai ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Sama Ba'adu. Yang saya hormati, Bu Niken nih, selaku moderator kita. Yang alhamdulillah menginspirasi ibu-ibu semua di sini. Baik di daerah yang dekat nih, di pulau. Baik di berbagai pulau nih. Kayaknya rame banget gitu ya. Nah, yang saya hormati juga Bapak Arizal Muhaymin Yunus, MPD. Setua Ikatan Guru Kota Tangerang Selatan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu. Semoga sehat selalu ya. Baik. Yang saya hormati juga kepada seluruh ibu dan Bapak yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, warna fiat, mendapat berkah dari acara kita pada malam hari ini. Baik. Mungkin biasanya ini harusnya teknisnya lebih ke Pak Sigit gitu ya, di awal. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Pak Sigit tidak bisa hadir ya, Bu Niken ya. Bagaimana? Jadi saya langsung saja ke materi. Hadir tadi ibu. Bilang siap gitu. Ya. Takutnya mendahului nih, nggak apa-apa ya. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kita nikmat, sehat, walafiat, sehingga kita semua dapat bertemu di Zoom ini. Dan semoga kita mendapatkan berkah dari acara ini. Dan salawat serta salam, tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafat beliau di yawmiyukiyamah kelak. Amin. Ya Rabbal Alami. Baik, Bapak dan Ibu. Judul kita adalah Langkah Teknis Pembuatan Tipi Sekolah Sebagai Penunjang Dalam Media Pembelajaran Kurkulum Merdeka. Bisa saya share ini, Bu Niken? Bisa, Bu. Bisa coba. Baik, saya share. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum ya? Belum. Baik, bentar ya Ibu Bapak maaf. Ini cari filenya. Oke, saya share. Jadi masih belum saya... Sebentar ya Ibu Bapak maaf. Sudah kelihatankah? Sudah, sudah. Tentu dari judul ini membuat pertanyaan buat kita semua nih, apa sih hubungannya tipis sekolah sebagai penunjang dalam media pembelajaran kurikulum merdeka? Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu tentunya di sini ingin mendaftarkan atau sudah mendaftar tipis sekolah? Atau belum? Belum. Belum ya? Nah, sebelumnya pasti ingin tahu dulu kita jangan langsung daftar ya Bu ya. Karena harus tahu dulu nih Bapak dan Ibu manfaatnya apa sih nanti dari tipis sekolah. Berguna nggak sih untuk sekolah kita, untuk penerapan di sekolah kita? Nah, di sini saya akan terangkan poin-poin tersebut. Nah, dari kurikulum merdeka ini, kurikulum adalah kurikulum yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk bisa berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ada tiga hal, poin utama yang menjadi fokus dari kurikulum merdeka, yaitu penguatan karakter. Karena penguatan karakter di sini, nilai yang ingin kita tanamkan dan kita praktekkan kepada anak didik kita seperti nilai agama, nasionalisme, integritas kemandirian, dan gotong royong atau kerjasama. Nanti bisa dari kegiatan-kegiatan anak tersebut bisa kita masukkan ke dalam tipis sekolah. Apa sih nanti selanjutnya ya? Lalu, poin yang kedua adalah pemberian materi yang esensial. Materi esensial di sini adalah pemberian pembelajaran mengenai tentang literasi dan numerasi. Mengenalkan literasi digital kepada anak. Nah, yang poin yang ketiga adalah menggali potensi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di sini banyak sekali bakat tentunya, bakat dan potensi anak didik kita, di sekolah kita. Nah, di sinilah tipis sekolah sebagai wadahnya nanti untuk menyimpan ataupun sebagai dokumentasi dari potensi siswa tersebut. Sampai di sini, saya lanjutkan. Nah, manfaatnya apa sih? Sebelum mendaftar nih, Bapak dan Ibu, tentunya umum aktivis sekolah harus kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai media syiar. Media syiar itu para guru nih, tentunya kita sebagai pendidik ataupun tenaga pengajar gitu ya, setiap harinya memberikan hal-hal baik, hal-hal positif. Nah, itu merupakan suatu syiar buat kita sebagai guru, sebagai pendidik, memberikan syiar kepada kalangan anak-anak, tentu mana. Dari media syiar ini, kita tampilkan nanti di TV sekolah menjadi syiar buat kita untuk umum, bukan hanya anak didik kita saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi siswa. Nah, di sini wahana belajar dan berkreasi bagi siswa. Siswa tentunya memiliki berbagai macam kreasi yang dibuatnya di sekolah. Selama ini tentunya tiap hari pasti ada namanya kreasi anak, hasil kreasi anak. Nah, wahana belajar anak apa saja, itu bisa kita videokan, kita bisa foto, nanti kita simpan juga menjadi playlist di tayangan TV sekolah ini. Nah, yang ketiga adalah memperkenalkan literasi digital pada anak tanpa ada kekhawatiran terkontaminasi terhadap konten-konten yang bermuatan negatif. Nah, seperti ibu-ibu ketahui bahwa banyak kita menyimpan video di YouTube, lalu kita kasih pembelajaran di YouTube itu dengan anak-anak, tentunya itu membahayakan terkadang memang sih bisa kita saring untuk tidak melihat tayangan pornografi misalnya. Tapi ada hal yang membuat anak lebih tertarik dari itu, bu, sebenarnya. Apa itu? Yaitu games misalnya. Tayangan game tentunya banyak sekali gitu ya. Nah, di sini di YouTube itu pasti kita kasih pembelajaran itu yang ditonton bukan modul kita atau pembelajaran kita di YouTube itu, tapi dia teralihkan pasti dengan game yang muncul-muncul di samping-sampingnya itu. Nah, di sinilah TV sekolah bebas dari tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi tentunya bermuatan negatif lah ya untuk apa namanya, games-game gitu dari anak yang mengalihkan perhatian dia. Nah, lalu mengembangkan potensi guru dan mengembangkan potensi siswa. Nah, ini menurut pengalaman pribadi banget nih bu saya buat ini, bahwa dengan TV sekolah ini sangat mengembangkan potensi guru, di mana guru saya sendiri gitu ya, selama menggunakan TV sekolah ini jadi lebih berkembang gitu untuk meningkatkan kreatifitasnya untuk anak didiknya. Jadi dia membuat video, berbagai konten, berbagai modul dengan kreatifitas tentunya kenapa? Karena akan dimasukin ke dalam TV sekolah. Nah, itu kan akan ditonton untuk umum ya, untuk semuanya. Makanya berlomba-lomba lah bu gurunya ataupun guru-guru di sekolah kita membuat tayangan-tayangan yang edukasi buat anak-anak gitu. Begitu juga mengembangkan potensi siswa. Nah, di sini potensi siswa tentunya banyak. Bisa berupa anak yang suka menari, ada anak yang suka menyanyi. Nah, di situ pun bisa menjadi ajang buat kreatifitas anak-anak. Baik, selanjutnya inilah manfaat dari TV sekolah. Nah, setelah ibu-ibu dan bapak mungkin mengenal tadi manfaat dari fungsi sekolah atau manfaat dari TV sekolah. Lalu kita kenalan nih, TV sekolah adalah merupakan layanan TV mobile yang dimanfaatkan oleh sekolah sebagai media pembelajaran. Ada apa saja sih yang ada di TV sekolah? Yang pertama ada panggung sekolah. Nah, panggung sekolah, ini fitur-fiturnya ya, yang ada di TV sekolah. Ada panggung sekolah, perpustakaan digital, kelas virtual, dan kelas MD. Itu adalah merah dinding. Baik. Nah, fitur yang pertama tadi adalah panggung sekolah. Di sini berisikan channel TV streaming yang dapat dikembangkan sendiri program-programnya oleh sekolah masing-masing. Dengan menampilkan berbagai hal edukatif tentunya terkait kegiatan-kegiatan sekolah dan menjadi program-program unggulan. Program ini dapat dibuat oleh sekolah dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi tayangan ini, Bu, Bapak, bisa kita tayangin sendiri waktunya, jamnya misalnya Ibu mau menampilkan setelah anak pulang sekolah. Jam satu, misalnya tayangan ini mulai. Jam satu kita buat tayangan anak siapa. Kalau saya bergantian, misalnya jam satu tayangannya untuk anak si A, si B. Nanti di menit berikutnya begitu bergantian. Jadi anak-anak di rumah menontonnya dengan senang sekali. Nah, itu tayangannya bisa atau malam hari ketika anak bersantai bersama keluarga bisa juga. Nah, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dapat melihat program yang dibuat sehingga bisa saling bertukar informasi dan belajar bersama, serta memiliki pengetahuan tentang tradisi, budaya, adat istiadat yang berbeda di mana sekolah itu berada melalui sajian yang ditayangkan. Nah, benar ya bahwa tipi sekolah ini kan menjangkau semua lapisan masyarakat di Indonesia. Baik saya misalnya berada di Bekasi atau siapa misalnya ada di Papua. Itu bisa menampilkan budaya Papua apa melalui tayangan. Nah, itu kita bisa mengetahui, bisa mengajarkan anak-anak tradisi, budaya, adat istiadat. Inilah fitur panggung sekolah yang nanti ibu dan bapak akan membuat tayangan-tayangan playlistnya. Selanjutnya di sini ada perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini merupakan fitur tipi sekolah yang menyajikan tayangan video edukatif kiriman siswa dan guru dari seluruh Indonesia. Video ini akan didokumentasikan ke dalam file dokumentasi perpustakaan tipi sekolah dan dapat diakses oleh siswa-siswi maupun guru baik dari sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya. Nah, dari perpustakaan digital ini, seperti tadi yang saya bilang bahwa kita guru membuat modul, contohnya modul pembelajaran tema rekreasi misalnya. Itu kita guru membuat modul kita masukkan dalam perpustakaan digital. Nah, suatu tayangan yang sangat edukatif bisa dilihat oleh siapapun. Itu juga merupakan syiar bagi kita sebagai guru. Lalu selanjutnya, masuk di kelas virtual. Kelas virtual ini adalah fitur yang, kelas yang menjadi unggulan tipi sekolah yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, ini kejadiannya pada masa pandemi nih Bapak-Ibu tipi sekolah pada waktu itu sangat bermanfaat sekali ya gitu untuk pembelajaran daring di sekolah kita masing-masing. Nah, ini kelas virtual ini adalah berisikan tentang modul pembelajaran dari guru yang kita berikan kepada siswa gitu. Di sini juga ada pertanyaan pemantik nanti kita buat. Dari modul yang kita buat ada pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya tema kendaraan. Di situ kita bisa membuat pertanyaan memantik anak setelah menonton tayangan berikut. Apa sih yang ditangkap oleh anak-anak? Kita buatlah pertanyaan. Misalnya kendaraan laut di bawah ini adalah gitu. Nanti ada pilihan ganda, anak bisa mencongkrenya, bisa mengerjakan tugasnya. Nah, disinilah kelas virtual. Selanjutnya, untuk ada ekstra kulit kulit kulit. Fitur ini berisi kegiatan ekstra kulit kulit yang dapat diikuti oleh siswa. Siswa dapat mendapatkan fasilitas untuk mengunggah video dan kemudian disusun dalam sebuah playlist. Verifikator dapat memberikan bimbingan dalam pembuatan video. Dan video hasil kegiatan ekstra kulit kulit yang dipilih dapat masuk ke dalam playlist sekolah. Nah, inilah gambaran sedikit ya Buya. Gambaran Bapak dan Ibu bisa mengetahui manfaat dari TV sekolah. Apa sih fitur-fiturnya. Lalu, silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan sekolahnya ke TV sekolah. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu Niken, dari materi ini. Dipersilakan. Jadi, kita interaktif saja ya Ibu ya. Karena kalau dikasih materi saja seperti ini, kadang membuat mungkin Ibu-Ibu ini ngantuk gitu di rumah, nanti lelak. Boleh langsung, mungkin yang bingung bisa langsung saja bertanya. Saya siap membantu. Apa sih yang kita butuhkan untuk mendaftarkan ke TV sekolah hanya email dan NPSN sekolah. Mungkin itu saja materinya ya. Saya akan tutup. Semoga ini bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Apa sih manfaat dari TV sekolah sebelum Ibu dan Bapak mendaftarkan TV sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Ada yang ditanyakan, Bu Niken. Iya, pada bilang apa tuh materinya bagus. Minta apa tuh materi. Iya, boleh. Boleh nanti saya. Karena memang ini untuk dibagikan, Ibu. Saya juga mohon maaf apabila kurang ya. Karena kan ini dadakan ya. Saya tadi kan belum gitu ya. Membunikan ini dadakan. Saya baru buat juga malam ini. Mengisi, mengganti gitu ya. Pak Sigit mungkin tidak bisa hadir gitu. Jadi, saya insya Allah menggantikan Pak Sigit. Kalau Ibu-Ibu siap mendaftarkan, saya siap membantu proses-prosesnya dari awal mungkin. Sampai Ibu bisa mendaftar gitu. Ada pertanyaan? Silahkan ya. Mau tanya, Bu. Boleh, silahkan. Berkenalkan namanya, Bu. Iya. Saya perkenalkan nama saya, Bu Nining Nur Hayati dari Blura. Ini terima kasih banyak atas informasi tentang TV sekolah. Saya mungkin ya baru pertama ini mendengar tentang TV sekolah. Jadi, termasuk hal baru bagi saya. Dan mungkin yang pertama yang saya tanyakan yaitu, ketika sudah mendaftar aplikasi atau TV sekolah. Jadi, nanti, apakah nanti ketika di-share ke grup kelasnya itu berupa link atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengisi pembelajaran untuk sekolah kita sendiri. Itu kan berarti TV sekolah itu kan umum. Nanti bisa ke seluruh Indonesia gitu ya. Ya. Untuk pengennya, kita mau ngisi juga di kelas, di sekolahnya sendiri itu gimana? Seperti itu. Sementara itu, Bu. Terima kasih. Baik. Langsung dijawabkah atau ada lagi? Ini aja ya, biar nggak lupa. Langsung saya jawab gitu ya, Bu. Tadi kan, Ibu siapa? Terima kasih pertanyaannya. Ibu, dari mana ya tadi, Bu? Dari Flora. Ah, iya. Flora. Nah, iya. Tadi, Ibu, berupa apa kita masukkan untuk mendaftar TV sekolah? Apa kita masukin videonya berupa link? Begitu ya. Nah, betul sekali, Ibu. Untuk mendaftarkan nanti, Ibu harus punya YouTube sih sebenarnya. Itu yang pertama. Kenapa harus punya YouTube? Karena kita ambil linknya itu dari YouTube. Link YouTube kita, misalnya ada punya YouTube. Lalu kita transfer linknya itu ke TV sekolah kita. Begitu, Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua apa tadi? Ini jadi itu ya, Bu Cuk. Apa itu namanya? TV sekolah ini bisa tersambung dengan YouTube gitu ya. Jadi memang apabila kita sudah punya atau suka bikin pembelajaran-pembelajaran di YouTube, bisa tersambung dengan TV sekolah. Begitu kan, Bu Cuk. Betul. Jadi, banyak kan yang sudah kita share gitu di YouTube. Pembelajaran atau modul kita di YouTube yang sudah kita share. Nah, itu bisa kepake, Bu, di TV sekolah. Jadi, anak-anak tidak perlu kita kasih tayangan YouTube. Tapi, kita kasih tayangan berupa TV sekolah. Begitu. Jadi, anak insya Allah aman. Tidak ada yang mengganggu pembelajaran anak saat di rumah. Iya, seperti itu. Dan juga nih, Bu, saya juga ingin memberitahukan, kalau Bu Cuk ini juga, apa itu namanya, pernah membuat satu jurnal sampai Sinta Dua diobsesi. Dia membuat penulisan gitu. Tentang media siar ya. Kalau TV sekolah itu sebagai media siar. Dan juga bisa sebagai media dakwah. Untuk anak-anak. Jadi, gimana Bu Cuk? Pembeli media siar. Betul. Nah, iya. Kenapa saya melakukan penelitian dulu sebelum saya pakai gitu ya. Karena saya pengen lihat sejauh mana nih penerapannya TV sekolah untuk anak-anak didik saya di sekolah saya gitu. Kemarin itu ada yang bertanya, ada nggak kemajuannya untuk menambah siswa gitu ya. siswa ke sekolah kita gitu. Pengembangan misalnya, tadinya murid kita sekian, lalu bertambah gitu. Yang jelas misalnya ada kemajuankah gitu. Itu ada, Bu. Saya merasakannya, saya pakai Kenal Bustri, Alhamdulillah ya. Kenal Bustri itu di tahun berapa? 2021 gitu. Nah, saya pakai belum lama jadinya. Tapi Alhamdulillah saya memasukkan video tayangan modul-modul gitu pembelajaran di TV sekolah. Lalu saya share ke orang tua dan tanggapan orang tua murid. Sangat antusias. Anak-anak juga menonton tayangan mereka di TV sekolah itu sangat senang gitu. Karena bergantian setiap menit, setiap apa. Kalau videonya durasinya palingnya berapa menit ya. 8 menit lah paling lama gitu. Jadi, itu muter terus, Bu. Playlistnya. Ibu nggak usah khawatir. Misalnya, ah saya males nih update gitu ya. Ya udah, itu nggak akan hilang. Dia terus muter gitu. Setiap misalnya jam 8 malam dia tayang, yang kita tayangin ya tayang dia gitu. Saya kan udah lama tidak menggunakannya dari tahun 2021 gitu. Berhubung karena sibuk ya gitu. Seharusnya memang ada verifikator sendiri, Bu. Sekolah. Jadi, kita kadang-kadang kalau tidak punya verifikator, mengupdate-nya itu agak kesulitan berbagi waktunya mungkin gitu ya bagi saya. Tapi kalau ibu yang punya keleluasaan waktu, bisa mungkin nyedit-nyedit ataupun apa, lebih bermanfaat sekali kebandingan saya begitu. Ya, jadi pada saat kan kalau pagi-pagi kan anak-anak pada sekolah ya bucutnya. Nanti kita bisa membuat jadwal di TV sekolah, diluncurinnya jadi bisa habis maghrib gitu kan. Atau mungkin ketika sore gitu. Mungkin khawatir sore anak ngaji. Jadi bisa dibuat maghrib lah. Jadi kita bisa buat jadwal-jadwal pembelajaran yang tadi di sekolah itu, ditayangkan kembali di waktu sore gitu. Jadi ketika anak-anak sudah di dalam rumah dan beristirahat, mereka bisa bersama orang tua gitu. Mungkin orang tua sedang kerja ketika pulang sekolah. pulang kerja gitu dia mendampingi anak-anak untuk menonton acara kegiatan tadi di sekolah melalui TV sekolah ini. Begitu kan bucut ya. Halo. Ya, jadi betul sekali Bu Nihem. Jadi gini Ibu-ibu, ketika anak belajar di sekolah, kita sebagai guru memberikan tayangan ulang yang pembelajaran di sekolah, mereka bisa mengulangnya di rumah. Ketika bersama keluarga melihat tayangannya, apa sih yang dikerjakan anak di sekolah. Jadi orang tua bisa menyaksikan. Tentunya bangga dengan potensi anak yang kita tampilkan di TV sekolah tersebut. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan silahkan. Yang mau bertanya, tadi ada tangan-tangan tuh Bu. Ayo gak jadi nanya, Putri. Waktunya panjang nih, gak apa-apa. Karena kebetulan sebenarnya pematerinya dua ya Bu Nihem ya. Jadi Pak Sigit, gimana Bu Nihem? Tidak bisa hadir ya. Aku belum melihat lagi. Ya. Apa-apa Bu Nihem? Ada saudara-saudara kita jauh-jauh dari Rio. Ya, boleh. Silahkan, Bapak. Oh, itu dia Pak Sigit. Ya, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Alhamdulillah Pak Sigit sudah datang. Ibu, ini sebenarnya teknisnya ada sama Pak Sigit nih. Saya memberikan paparan seputar manfaat dari TV sekolah tadi ya. Semoga bermanfaat buat Ibu-Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu Nihem. Terima kasih. Yang telah memberikan materi tadi. Materi juga sangat bermanfaat sekali. Jadi, bagi teman-teman mungkin yang ingin melihat penulisan bucut, tinggal buka saja Google Scholar atau Google, tinggal klik apa itu media CR tentang TV sekolah untuk anak-anak. Nanti akan terlihat nama bucut tersebut di Google. Jadi, Ibu-Ibu yang ingin mau lihat secara langsung tulisannya, bisa melihat di Google Scholar. Klik bucut TV sekolah, nanti langsung ada idea. Ibu-Ibu bisa baca di sana. Baiklah, selanjutnya mungkin ini dari acara dari narasumber yang pertama sebelum itu sekarang sudah hadir pada saat ini, yaitu Bapak Sigit sebagai CTO dari TV sekolah nanti akan memberikan penjelasan bagaimana sih cara masuk ke TV sekolah ini. Sebetulnya memang hal-hal yang mungkin masih awal dalam TV sekolah bisa dijelaskan secara rinci oleh Pak Sigit. silakan untuk memberikan acara selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Niken. Mohon maaf tadi ada masalah teknis sehingga agak terlambat saya masuk. Selamat malam semuanya. Bapak-Ibu ini dari mana saja ini? Ada dari... Dari Indonesia, Pak. Dari Banten semua ya? Ada yang dari Kalimantan. Kan Pak, dari Sabang sampai Merauke. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Ada yang dari Kalimantan. Ada yang dari Kepulauan Riau. Ada yang dari Kalimantan. Dari Lombok ada itu, Pak. Luar biasa. Tanah Toraja hadir. Tanah Toraja ada, Pak. Oke, baik. Baiklah, saya akan... menjelaskan tentang TV sekolah. Sebelumnya, apakah sudah ada yang sebelumnya mengikuti workshop TV sekolah? Karena kita sebenarnya di Loncoro sudah agak lama. Kita sudah sejak 2020 pada saat pandemi, kita launching program ini. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut, barangkali. Oke. Saya bisa... Sudah bisa share screen? Bisa, Pak. Silahkan. Oke. Bentar. Oke. Ini adalah... Nama startupnya TV sekolah, webnya tvseko.id. Kita berkontrol di Menara 165. Jawa Simatupang, Jelandak, Jakarta. Kita sudah ada hak cipta, ada PSE atau electronic system provider. Kita sudah oke semua. Alhamdulillah, kita secara legalitas sudah tidak ada masalah. Karena memang betul-betul ini kita persiapkan sebagai sebuah startup pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh semua siswa. Nah, ini stasiun TV ini adalah stasiun TV untuk semua sekolah. Jadi, apa bedanya dengan stasiun TV yang lain? Kalau stasiun TV sekolah ini sebenarnya adalah hasil revolusi industri 4.0 di mana cloud computing. Dengan cloud computing ini memungkinkan kita membuat sebuah stasiun TV tidak perlu ada perangkat fisik apapun. Artinya sekolah tidak perlu menyediakan server yang besar. Tidak usah. Cukup dengan laptop, bahkan hanya menggunakan smartphone hasilnya cukup untuk bisa siaran. Itulah teknologi yang kita kembangkan dengan diri sekolah. Kemudian, siapa yang mengelola siaran ini? Yang mengelola adalah anak-anak kita. Yang mengelola adalah siswa. Siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, siswa diberikan kesempatan untuk menyusun programnya. Upload video, kemudian menyusun playlistnya. Tapi tetap dalam arahan atau bimbingan dari verifikator. Sebenarnya adalah sekolah sebagai verifikatornya. Jadi sekolah tetap harus membimbing anak-anak kita. Ini jangan dilepas begitu saja. Sehingga betul-betul ini bisa menjadikan inilah wajah sekolah kita. Wajah sekolah kita di siaran TV sekolahnya. Syarat untuk bisa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler ini, minimal ada tiga siswa yang mengelola. Jadi untuk bisa mengikuti ekstra kurikuler inovatif TV sekolah ini, minimal harus ada tiga. Kalau hanya satu orang, sebaiknya ada temennya. Jangan sandirian. Minimal ada tiga. Kemudian tiga siswa ini bisa mendapatkan sertifikat dalam mengelola TV sekolah ini. Kemudian juga di samping itu ada kelas virtual yang bisa dikembangkan oleh guru-gurunya menggunakan sistem LCMS atau content management system yang kita miliki sehingga sekolah bisa atau guru-guru bisa mengimplementasikan empat kuadran pembelajaran. Ada kuadran pertama, tetap muka, belajar mandiri, kolaboratif, dan juga tetap maya. Nah ini kenapa harus dibuat empat kuadran ini? Ini adalah sebuah diferensiasi yang kita sajikan agar siswa bisa memilih. Oh, saya cukup dengan tetap muka bisa. Karena ini siswa kan siswa reguler yang biasa, yaudah tetap muka di sekolah bisa dipakai. Sistem BKB bisa dipakai walaupun untuk tetap muka. Jadi kalau kemarin kan pada saat kita bangun masih dalam masa pandemi sehingga tidak perlu ada atau tidak bisa tetap muka sehingga kita harus menggunakan harap maya, harus menggunakan yang kuadran empat. Tapi karena sekarang sudah semua bisa dilakukan, tetap muka juga silahkan. Mau belajar mandiri juga bisa. Kemudian kolaboratif juga bisa. Jadi bisa masih bertanya dengan gurunya bisa. Nah, ini ada empat kuadran yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya tetap muka, yaudah pakai yang sesuatu kuadran satu, tetap muka. Nah, ini adalah yang kita kembangkan sehingga ini bisa diterapkan di sekolah. Tapi ini adalah kelas virtual ini sebenarnya bonus saja. Yang pokok adalah siaran TV-nya. Nah, ini adalah produk yang sejenis. Walaupun ini sejenis, tapi berbeda teknologinya. kalau jaman TV pendidikan Indonesia jaman dulu dijar oleh TVRI mungkin dengan terestrial. TV edukasi yang dikelola oleh Pusatika menggunakan satelit. Nah, kita TV sekolah menggunakan streaming. Jadi ini teknologi yang digunakan berbeda sesuai dengan jamannya. Artinya kalau dulu memang harus terestrial, sekarang tidak harus. Karena terestrial itu membutuhkan resource yang sangat high expense. Sehingga saat ini untuk menggunakan terestria ini cukup berat. Bahkan TV edukasi pun belum bisa menggunakan terestria karena persyaratannya memang agak berat. Sehingga menggunakan siaran satelit. kita tidak perlu satelit lagi, tidak perlu terestrial. Cukup streaming sudah bisa diterima. Kenapa harus repot-repot? Karena dengan sistem streaming ini setiap sekolah bisa buat siaran sendiri. Jadi perbedaannya adalah dengan streaming ini setiap sekolah bisa melakukan siaran sendiri tanpa harus menggunakan server yang mahal-mahal cukup dengan aplikasi TV sekolah. Ini ekosistem yang kita bangun di TV sekolah. Ada agensi, ada mentor, ada verifikator, ada kontributor, ada operator. Ini banyak sekali. Kok banyak sekali ini? Karena sebuah sistem ini harus kita lakukan tidak bisa hanya berdiri sendiri. Di setiap sekolah ada verifikator. Kemudian verifikator itu harus ada mentor yang membina. Harus dibina oleh mentor. Mentor itu siapa? Siapapun sudah bisa menjadi mentor apabila sudah ekspert dan mendaftar di TV sekolah sebagai mentor nanti akan bisa menjadi mentor. Mentor ini bisa menyelenggalkan beberapa event yang ada di TV sekolah, ada event jarum verifikator, ada event kelas virtual tadi, ada event lainnya. Itu bisa dilakukan oleh mentor. Di atasnya ada agensi. Agensi ini adalah tempat ngantornya para mentor. Para mentor sebaiknya punya kantor. Itu di agensi masing-masing. di setiap kabupaten kota bisa ada agensi. Nanti silahkan kalau ada di kabupaten kotanya belum ada agensinya bisa mendaftar ke kami sebagai agensi TV sekolah. Dan masing-masing dari ekosistem ini akan ada benefit yang bisa didapat. Nanti setelah mendaftar nanti akan ada penjelasan mengenai benefit ini. Kemudian di bawah verifikator ada kontributor. Kontributor itu siapa? Kontributor adalah guru. Kontributor di sini adalah kontributor pembelajaran. Jadi konten-konten pembelajaran itu yang bisa upload adalah guru. Siswa bisa upload tapi konten-konten yang bukan pembelajaran. Jadi konten-konten mungkin vlog atau apa bisa unjuk kreasi atau buat berita bisa. kemudian siswa ini bisa juga menyusun siaranya. Jadi karena sebagai operator siswa itu bisa membuat program atau rencanakan program dari Senin sampai hari Minggu siaranya apa saja mereka yang merencanakan. Mereka yang menyusun playlistnya dengan arahan dari verifikator sekolah masing-masing. Ini ekosistem yang kita bangun sehingga dengan adanya siswa sebagai user aktif di sini sebagai operator itu TV sekolah bisa jalan tidak perlu merepotkan para guru sebenarnya. Karena guru itu saya sadar para guru itu sudah tugasnya sudah banyak banget. Jangan direpotin lagi. Cuma memang kita kasih kesempatan kalau mau menjadi komputer silahkan. tapi sebenarnya yang harus melaksan adalah anak-anak ini. Anak-anak yang bisa punya akses yang lebih banyak yaitu upload video maupun menyusun playlist. Kalau guru tidak bisa menyusun playlist. Dia tinggal nyuruh saya punya program ini bagus silahkan nanti tolong ditayangkan hari Senin siapa siswanya yang mengerjakan. Seperti itu. Ini teknya verifikator di sini adalah dia yang memverifikasi konten benar apa tidak. Yang di upload anak-anak ini jangan-jangan ini ada yang tidak beres. Ini verifikator harus memantau. Dia yang menyetujui program itu boleh sayang apa tidak adalah verifikator. Verifikator dari sekolah mungkin nanti bisa diatur siapapun yang ada di sekolah itu yang bisa menjadi verifikatornya. ini adalah opportunity yang kita bangun tadi dari ada product opportunity ada job opportunity ada business opportunity tadi ada mentor ada agency dan sebagainya. Ini roadmap development ke depan ada kimisifikasi ada kompetisi dan sebagainya. Ini ada moda di Banten ini ada oke ini adalah tim kita sekolah oke mungkin itu yang saya sampaikan tapi ada satu lagi selain paparan ini ada satu paparan lagi yang akan saya sampaikan yaitu tentang event event TV sekolah oke oke bentar saya akan share lagi nah ini event yang nanti diharapkan bisa diikuti oleh peserta ya nanti mohon bu unikan nanti bisa share linknya ya saya tadi belum oke ini saya sebagai mentor disini nah ini ada agenda mentor ya mentor bisa apa saja yang bisa dilakukan pertama adalah orientasi ya dia tahapan orientasi ini mentor itu bisa share konten ya konten yang fokus di share dong di medsos nah ini adalah tahap orientasi pengenalan dulu ya pengenalan dulu melalui website kemudian tahap sosialisasi itu bisa membuat event ya setiap mentor bisa membuat event calon verifikator kemudian setelah sekolah itu punya verifikator bisa punya siaran maka ada tahapan implementasi lagi tentang penyusunan modul kelas virtual secara rutin ya jadi event untuk yang penyusunan modul itu bisa dilakukan secara rutin ya dengan apa sertifikat 32JP bisa dilakukan secara rutin oleh mentor masing-masing nah kemudian tahap pendampingan khusus untuk sekolah model nanti bisa terakhir ini adalah agenda yang dilakukan oleh mentor untuk melakukan implementasi TV sekolah nah kemudian oke nah ini adalah workshop calon verifikator nah ini nanti silahkan bunikan di share link yang saya sampaikan kemarin ya saya lupa yang mana ada dua link nanti bisa di share link nya tujuannya apa workshop calon verifikator ini pertama adalah memberikan edukasi bagaimana cara mengelola channel teknisnya yaitu dengan secara asinkronus dengan sertifikat 32JP diserenggakan oleh mentor masing-masing tugasnya adalah pertama unggah video dan menyusun playlist ini ada di blok biru di blok biru ini ada dua tombol pertama adalah unggah video yang kedua adalah menyusun playlist videonya berapa disini disyaratkan hanya tiga video kemudian ada playlistnya ada tujuh tujuh itu adalah untuk tujuh hari sampai hari minggu kemudian ada mengundang kontributor jadi guru-guru itu diundang supaya bisa menjadi kontributor di sekolah masing-masing kemudian memberifikasi telah diundang maka diverifikasi benar gak nih jangan-jangan yang diundang si A yang masuk malah si B si B bukan guru sekolah kita jangan disetujui kalau belum dikenal oh ini belum dikenal siapa nih jangan disetujui maka disini ada menu menyetujui calon kontributor kemudian kontributor yang sudah studi tadi diminta untuk coba upload video kemudian nanti setelah upload diverifikasi lagi benar gak video yang di upload tadi sesuai gak dengan visi-visi sekolah oh ini melenceng jangan misalnya misalnya tapi kalau yang upload guru saya mungkin kaku semua nah guru dalam upload video ini sebenarnya sebaiknya memang konten yang dibuat guru tapi di tv sekolah ini tidak harus kenapa karena untuk video pembelajaran di luar sana itu udah banyak banget artinya guru bisa saja cukup memilah dan memilih konten yang bagus dari youtube oh ini keren ini bagus untuk saya masukkan buat modus di pembelajaran saya nih di kelas silahkan masuk gitu nah kenapa kenapa boleh 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 dengan syarat syaratnya apa diizinkan oleh yang punya konten tersebut jadi kalau tidak diizinkan maka walaupun sudah dimasukkan maka tidak akan tampil gambarnya tidak muncul gambarnya karena di dalam youtube itu ada opsi yang harus disetujui oleh sebuah kontributor atau semua pemilik channel di youtube bahwa disitu mengizinkan penyematan atau tidak kalau mengizinkan maka kita bisa ambil kalau settingan di youtube youtubenya oh ini tidak diajinkan ini hanya untuk pribadi maka walaupun kita ambil pun tidak akan muncul gambarnya seperti itu jadi ketentuannya seperti pada saat kita membangun sistem ini kita sempat berkunjung ke youtube ketemu Pak Robet waktu itu kita ngobrol gimana nih enaknya sistemnya oh begini Pak bikin seperti ini supaya sama-sama enak jangan sampai ada yang kena selain enak cipta jangan sampai oke kita tetap menggunakan playernya youtube tapi bisa mengambil semua resource yang ada di youtube di youtube itu banyak open education resource banyak OIR itu banyak banget guru itu tinggal ambil kalau mau maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya bahwa open education resource itu sangat banyak sudah melimpah ruah bagikan lautan tugas guru hanya memilah dan memilih yang sesuai karena tidak semua konten itu sesuai bagus sih bagus tapi tidak semua sesuai sehingga perlu filter dari guru inilah peran guru disini adalah menjadi regulator oh ini yang cocok ini yang tidak nah inilah peran guru di TV selamat ini sebagai kurator juga jadi oh ini bagus ini tidak tapi walaupun sudah dimasukkan oleh ke TV sekolah oleh guru sebenarnya tidak serta-merta bisa tayang kenapa ada verifikator di atasnya jadi verifikator sebagai pengelola channel TV di sekolah tersebut harus setuju oh ini Pak ini tidak sesuai ini aturan kita harus begini harus pakai jibab semua tidak boleh ini kok ada yang tidak pakai jibab misalnya jangan silahkan saja itu kalau sekolahnya memang seperti itu tapi kalau ada juga yang Pak ini kok ada adegan seperti ini kalau bisa jangan ditayangkan oke silahkan maka itulah fungsi screening lapis kedua yang dilakukan oleh verifikator bahkan lapis ketiga pertama oleh Youtube sendiri kedua oleh kontributornya yang ketiga oleh verifikator jadi ada tiga lapis di Youtube sudah ada screening oh ini konten untuk anak-anak ini bukan nah oleh kontributor diambil lagi dipilah dan dipilih lagi kemudian oleh verifikator diverifikasi lagi nah ada tiga lapis kurasi yang dilakukan di TV sekolah nah sehingga dipastikan konten yang muncul itu betul-betul edukatif sesuai dengan norma yang ada di sekolah tersebut oke ini tadi sampai di mana oke video ya oke jadi telah apa video tadi diunggah oleh kontributor diverifikasi lagi oke kemudian ada tugas ketiga adalah mengundang siswa ya jadi untuk menjadi untuk mendapatkan atau menyelesaikan event ini guru harus mengundang tiga siswa minimal untuk bisa ikut untuk apa bisa ikut sebagai ikut ekskul ya ikut ekskul bisa ikut ekskul di TV sekolah nah ini bisa diundang di sini dan gurunya atau siswanya kalau bisa mengikuti ekskul sehingga tugas ini bisa dilakukan semuanya dan bisa mendownload sertifikat jadi di bawah kalau di scroll ke bawah nanti akan ada menu download sertifikat jadi ini event yang harus dilakukan oleh calon verifikator atau calon pengelola TV sekolah oke oke kemudian benefitnya apa kenapa harus ikut ini pertama dengan mengikuti workshop calon verifikator ini maka sudah ketahuan langsung karena workshop ini adalah diselenggarkan oleh mentor A maka sekolah tersebut akan langsung nyantol ke mentor A jadi langsung tahu kalau nanti ada pertanyaan kita tanyanya ke mentor A misalnya atau kalau mentor A berarti langsung tanya ke saya ini ada nama mentornya ini dikit ini nomor telepon saya oke sehingga kalau mentor yang menyelenggarkan saya maka nanti langsung bisa apa menghubungi saya untuk tanya-tanya oh ini kok gimana ini kok begini bisa dihubungi melalui WA atau bisa tanya di diskusi di sini ini ada diskusinya ada chatnya di sini di sini ada videonya ada ada lagi forum diskusi di sini tapi kalau tidak puas dengan yang ada di sini bisa langsung WA melalui nomor ini ini adalah menu yang kita siapkan agar semua sekolah bisa mengikuti program TV School ini dengan baik kalau mau datanya langsung di mentornya oke setelah sekolah ini menyelesaikan atau verifikator ini menyelesaikan tugas ini bisa langsung untuk sertifikat setelah itu ada opsi lagi mau lanjut sebagai verifikator benar atau tidak kenapa ada pertanyaan itu karena event ini bisa diikuti oleh semua guru tapi hanya satu yang bisa betul-betul menjadi verifikator sekolah hanya satu siapa ya terserah nanti sekolah kebijaksanaan gimana yang lanjut siapa disepakati saja di sekolah masing-masing artinya itu keputusan ada di sekolah siapa yang mau lanjut atau siapa yang hanya ingin tahu saja tapi semua akan dapat sertifikat seperti itu yang mau lanjut nanti langsung mendapatkan akses satu bulan sebagai verifikator free satu bulan baru bulan berikutnya dikenakan pembayaran pembayaran berapa untuk TV sekolah itu hanya 100 ribu satu bulan untuk satu sekolah itu dengan bisa melibatkan tiga bukan tiga ya lima siswa jadi dengan 100 ribu itu bisa melibatkan lima siswa untuk bantu operasionalnya sebagai operatornya kalau kita pengennya banyak ambil paket yang diatasnya yang pro yang tadi yang light itu cuma lima siswa sebagai operatornya kalau pengen lebih banyak siswa yang ikut mengelola pakai paket yang pro yang bisa 20 misalnya lebih 20 kurang pak banyak yang berminat anak-anak pengen ikut ngelola pakai yang unlimited makanya tergantung sekolah mau pakai yang mana kemudian kenapa harus bayar itu pertanyaan yang bagus kenapa harus bayar pertama ini memang perlu operasional kita butuh dana yang kedua kita punya ekosistem yang harus mendapatkan benefit jadi untuk mentornya untuk agensinya dan sebagainya bagaimana supaya kita tidak perlu bayar atau bagaimana kita nah ini tadi saya tepat ngobrol dengan seorang kepala sekolah SD di sekolah anak saya pak sebenarnya banyak yang ikut pengen ikut ekstra kurikuler cuma kita gurunya gimana kita dapat apa ini gurunya maksud kita bimbing ekstra kurikuler enggak dapat apa-apa oke gini pak di TV sekolah bapak bisa dapat benefit dengan catatan pembayaran dilakukan dengan dana bos sehingga sekolah tidak perlu bayar tapi sekolah justru dapat dana untuk operasional jadi kalau pembayaran dengan dana bos maka 40% nanti akan dikembalikan untuk operasional dari ekstra kurikuler tadi sehingga guru yang melakukan pembinaan itu mendapatkan ya adalah dari 40% dari dana bos yang dibayarkan itu kembali ke sekolah itu kalau menggunakan dana bos nah sebaiknya sih memang bisa dilakukan seperti itu sehingga sekolah itu betul-betul bisa memanfaatkan dana yang dari pemerintah dan benefit-nya bisa dinikmati oleh verifikatornya oleh mentornya agensinya dan sebagainya semua dapat nah itu yang kita ini bisa untuk semuanya nah bagaimana kalau dana bos antusias banget nih kalau misalnya siswa antusias sepertinya Pak Ziki terlempar ya terlempar tadi jaringannya kurang bagus oke mungkin itu saja yang saya sampaikan kalau ada pertanyaan dipertilahkan ada pertanyaan Pak Sigit bagaimana cara masuknya mungkin Pak Sigit bisa menampilkan platform TV sekolah lalu cara mengkliknya dan loginnya gitu oke baik oke saya akan menampilkan TV sekolah ya oke sudah terlihat di sini kan masih loading nah sudah Pak sudah terlihat sudah terlihat agak berat ya jaringannya jadi ini ya iya agak berat ini internetnya nggak stabil oke ini ada tombol login bisa klik login lalu buat akun di sini ulangi lagi tadi kan kita klik login begitu muncul klik yang tulisan disini begitu ya kita buka akun TV sekolah di Google setelah TV sekolah muncul klik login setelah klik login nanti ibu-ibu klik lagi di sini diulangi lagi tadi barusan Pak Sigit nge-phrase itu jadi klik login klik disini nanti muncul seperti ini ya teman-teman semua jadi ada pilihan nanti sebagai guru atau siswa atau umum gitu nah kalau ingin buka channel TV sekolah otomatis harus sebagai guru atau dosen baru bisa ya kami adalah guru oke kalau di klik disini maka nanti tinggal isi saja data ya datanya ya tinggal edisi dan daftar gitu nah untuk mendaftar ini tidak boleh mempunyai email yang pernah dipakai jadi kalau misalnya dulu pernah daftar daftar lagi menggunakan email yang sama kurang bagus ya oke mungkin dalam ruangan Pak mungkin kondisinya lagi apa tuh tidak stabil jaringan karena hujan iya betul oke oke daftar biasa seperti ini saja ya nanti kalau sudah daftar biasanya akan ada tawaran kalau di sekolah itu belum ada verifikatornya nanti akan ada tawaran mau apakah bersedia menjadi verifikator ya kalau bersedia nanti akan mendapatkan akses sebagai verifikator otomatis dan mendapatkan menu sebagai verifikator itu aja sih cara daftar cuma itu saja ya tidak susah ya cukup seperti itu tapi ada cara kedua cara kedua itu adalah menggunakan menu event tadi jadi kalau mungkin apa diberikan akses link oleh mentornya maka bisa mengikuti event yang disilangkan oleh mentor ya Mereka sudah. Di kolok chat, ini ada link sebagai calon verifikator apabila ingin menggunakan opsi kedua yang tadi saya sampaikan. Menggunakan event calon verifikator. Nanti akan ada praktek bagaimana video, bagaimana music playlist, dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Ini ada dua cara, pertama menggunakan cara reguler, langsung menggunakan menu login, yang kedua menggunakan link. Yang ada di menu chat ini. Ada pertanyaan yang lain lagi? Baik Pak Sigit. Terima kasih atas penjelasannya terlepasan Pak Sigit. Tadi kan ada yang sempat menanyakan ya, itu bagaimana sinkron dengan YouTube-nya Pak Sigit ketika kita sudah masuk dalam link TV sekolah. Atau mungkin Pak Sigit bisa menampilkan kegiatan apa panggung sekolah pada saat ini di TV sekolah. Terima kasih atas penjelasan Pak Sigit. 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 Tadi sempat terlepar tadi. Dari TV sekolah pada saat ini. Seperti apa gitu. Di dalam link TV sekolah tersebut. Masukannya tinggal masukin aja. Tinggal nanti ada menu ini ya. Kalau sudah login ya. Sudah login misalnya sebagai. Apakah Pak Sigit bisa menampilkan menu-menunya gitu Pak Sigit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bu. Pak Sigit kayaknya lagi ada cara yang sebelahnya itu makannya. Oke sebentar. Ini. Sudah muncul belum? Sudah Pak. Muncul Pak. Oke. Oke. Ini ada video ya. Menu video ya. Tinggal masukin aja. Kalau ingin apa. Masukkan videonya. Tinggal klik video saya. ya Pak. Kira-kira ada nggak ya Pak panggung yang di TV itu Pak untuk malam ini. Ini saya kebetulan laptopnya lagi error. Bagaimana Pak Sikit? Pak Sikit jaringannya mungkin lagi kurang bagus. Oh ya bu Jud. Kira-kira bisa nggak menampilkan apa? Panggung sekolah pada malam ini. Jadi kita menyaksikan langsung. Boleh Bu Niken boleh. Ini ada pertanyaan nih. Sepertinya harus dijawab dulu deh Bu Niken. Ya deh Bu. Terima kasih ya. Nah tadi ada yang bertanya di sini. Selain modul bolehkah tayangan-tayangan video lain dimasukkan ke dalam TV sekolah? Bebas ya Bapak dan Ibu. Untuk videonya tidak terhalang oleh misalnya bukan hanya modul, bukan hanya pembelajaran, tapi juga video-video kegiatan anak misalnya lagi tema memasak, video memasak, begitu. Atau, oh ya, lebih ke video promosi pun boleh. Kalau saya itu mungkin. Video promosi sekolah Ibu dari profil ataupun apa bisa dimasukkan ke dalam TV sekolah. Nah itu linknya bisa kita share ke umum gitu, ke Facebook kemana nanti. Orang akan melihat tayangan sekolah kita, begitu. Jadi suatu promosi juga buat sekolah kita, gitu. Jadi yang bertanya nih Ibu siapa ya? Tadi Ibu Zulfia ya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Boleh Ibu silakan sambil menemukan jaringannya. Tadi Ibu Widen yang selalu angkat tangan. Ini karena saya pakai HP jadi nggak kelihatan lagi yang tadi angkat tangan. Saya akan mungkin tampilkan itu ya, Bu. Apa namanya tadi, panggung sekolah ya, yang lagi tayang. Saya nggak tahu sekolah saya lagi tayang apa nggak ya. Saya coba cek, saya share screen ya. Itu ada yang bertanya, apakah TV sekolah sama dengan TV yang sudah ada, gitu kan. Jadi supaya, gimana sih supaya anak-anak itu suka gitu muncul ada di TV, pakai apa tuh namanya? Aplikasi, bukan aplikasi sih alat kecil ya, seperti namanya mirror, cermin itu. Bagaimana supaya bisa tayangnya, gitu. Jadi mereka nanya apakah sama TV sekolah dengan TV biasa? Beda kalau TV sekolah kan ada jaringan khusus ya, yang kalau ini kita kapanpun kita yang mengelola TV kita sendiri, tayangan-tayangannya pun dari kita sendiri, gitu. Dari yang punya video kita, yang masukkan playlist kita, gitu. Tadi Pak Sigit juga bilang ya, Bapak dan Ibu, bahwa bikin videonya bukan hanya tugas guru, gitu. Bisa juga siswa. Nah, mungkin kalau siswa Pak Ut, gitu ya, masih kecil, gitu ya. Nggak mungkin buat video, gitu. Tapi kalau SD, SMP, itu kemungkinan bisa. Tapi bisa dipandu oleh orang tuanya, misalnya kegiatan anak. Ibu, silakan video kegiatan anak di rumah. Ketika anak di rumah, mengerjakan apa, bisa menjadi suatu video untuk kita masukin ke dalam sekolah kita. Seperti itu. Jadi bukan hanya... Kadang-kadang anak-anak juga senang ya, melihat apa dirinya sendiri muncul di TV. Betul. Betul. Seperti saya mengalami sendiri karena saya sudah menggunakannya. Ini saya share nggak ya, Bu Diken tadi? Iya, silakan, Bu Cud. Ini hilang nih jaringan juga. Baik. Ada lagi nggak yang bertanya, Bu Diken? Boleh. Saya pun. Iya, boleh. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya guru taman kanak-kanak di TKISIA 01 Ketanggungan, Berbes Jawa Tengah. Saya sebagai kontributor di YouTube selama ini. Jadi saya tertarik sekali dengan adanya TV sekolah. Yang saya bayangkan begini, Bu. Kalau di YouTube, itu kan channel kita bisa dilihat di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri. Yang sering saya upload ya, gitu. Saya alihkan bahasanya, maunya saya dilihat orang luar, ya otomatis bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya seperti itu. Apakah di TV sekolah, ini saya kadang-kadang ada, apakah seperti YouTube nantinya, apakah seperti majalah dinding? Seperti itu bayangan saya untuk saat ini. Maksudnya kalau majalah dinding itu, TV sekolah kita hanya dilihat oleh kalangan kita. Dan link-nya bisa diakses oleh kalangan kita saja. Jadi tidak umum siapa saja bisa akses. Kecuali kita kasih link, gitu. Sedangkan kita kan sebentar lagi akan tahun ajaran baru untuk promosi. Otomatis inginnya saya, itu semua masyarakat, mungkin bahkan di luar negeri bisa lihat sekolah kita, gitu. Itu apakah seperti itu, apa? Seperti majalah dinding yang hanya dilihat oleh sekitar warga sekolah saja. Untuk TV sekolah ini, gitu, Bu. Gimana, Bu? Terima kasih. Subhanallah, Ibu ya banyak. Berarti tayangan YouTubenya sudah banyak, gitu ya. Alhamdulillah. 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 Iya, baik. Untuk TV sekolah, benar seperti Ibu tadi, kita menggunakan cara mengirimnya, menggunakan link. Jadi, karena ini unsurnya lebih ke pribadi tayangan sekolah, untuk sekolah kita, gitu ya. Untuk ke anak-anak kita, lebih ke modul pembelajaran dan, apa namanya, pembelajaran untuk anak, gitu ya. Mengulang pembelajaran. Jadi, kalau untuk di-share-nya ke umum, lebih menggunakan link, gitu ya, Ibu. Jadi, memang harus, Ibu misalnya ada Facebook, gitu. Nah, itu saya biasanya seperti itu, sih. Atau di website, gitu. Di website kita, kalau ada nanti tinggal di-klik, gitu. Bisa ditempel, gitu ya, Bu. Ini saya, apa mau coba saya share screen dari akun saya, nih. Iya, ini saya lagi share screen ini, ya. Apa namanya, tayangan TV sekolahnya. Ini saya bantu, ini, untuk yang di pengelolaan akun tadi, ya, sebenarnya udah ditayangin juga sama Pak, ini ya. Pak Sigit, ya. Seperti ini. Ini kan akun, apa, verifikator, ya. Nah, kalau yang bagian panggungnya, kan. Di sini, ya. Yang panggung, misalnya, mau cari. Mau cari TV di sekolah mana, misalnya, gitu ya. Kalau dia sedang tayang. Tidak memberi petunjuk kepadaku. Kalau langsung muter, ya. Ya, seset seperti kamu. Ini kan jadwalnya sudah ada, nih. Nah, itu lagi tayang, Pak. Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Video ini bisa otomatis langsung berputar sesuai dengan jamnya, ya. Betul. Tetapi di senjah hari. Oh, matahari, akhirnya telah. Bisa kita copy, betul. Iya, sekarang kita share, gitu ya. Bahkan ini bisa juga ditopelkan, gitu. Bahkan ini bisa juga ditopelkan, gitu. Kalau channel YouTube, mungkin, dia berputarnya tidak sesuai dengan urutan, gitu ya. Akas kesesatan mereka selamat ini. Paman, patung-patung apa ini? Dan itu muter terus walaupun kita... Iya, bahkan bisa kita buat jadwalnya di sini itu harian, ya. Jadi, nah, seperti ini, nih. Ini bisa setiap hari, kan, ada Senin, Selasa. Jadi, sudah kita susun, ya, kan. Nanti bisa dia otomatis berjalan. Bahkan bisa kita susun, misalnya Seninnya itu, jam tayangnya itu maunya setelah pulang sekolah baru tampil, gitu ya. Pas jam sekolah, tidak ada tayangan. Karena memang anak-anak di sekolah, gitu ya, kan. Nanti setelah mereka pulang baru, gitu. Begitu kayaknya, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Ini bisa kita kelola dengan playlist ini, gitu ya. Nah, ini cuma ada beberapa menu yang memang dibatasi, gitu. Selama... Ini tadi yang mau disampaikan, nih. Masukin videonya gimana? Dari video saya ini aja. Nanti ditambahkan, seperti ini, ya, kan. Nah, ini sudah ada menu-menunya. Nanti tinggal dimasukkan link-nya di sini. Alamat URL videonya. Nah, ini menarik, nih. Apakah URL videonya itu hanya diambil dari YouTube saja? Atau bisa juga nggak URL videonya itu mengambil dari Google Drive, misalnya, gitu, kan. Atau mungkin dari penyedia-penyedia video yang lainnya. Nah, ini yang tadi juga belum... Belum mungkin belum ada yang nanya, gitu ya. Jadi, ini. Apakah hanya video di YouTube saja? Atau bisa nggak video yang kita punya di Google Drive, gitu ya? Kita share public di situ, ya, sehingga semua bisa akses. Nah, link-nya ditaruh di sini. Sepertinya tidak, Pak. Karena ini sudah berdasarkan link yang sudah publis, gitu, yang di YouTube. Oh, gitu. Iya. Kalau... Iya, makanya di sini kan karena tidak ada kata-kata harus dari YouTube, gitu ya, mungkin. Oh, iya. Atau mungkin... Saya juga belum pernah coba. Iya. Di sini kan hanya alamat video, gitu ya. Saya juga belum nambahin karena sementara pada saat hari yang tanggal 29 waktu itu, ya, dengan Bu Sriwat ini kan, saya coba daftar, tapi kan masih menunggu, kan, verifikator, kan, biasanya itu nunggu di ACC dulu. Karena masuknya lewat... daftarnya lewat link event, gitu. Nah, setelah di ACC atau sudah dibuka, ini terbuka, ini makanya baru kelihatan, oh, ternyata dashboard-nya seperti ini. Sehingga kita bisa memasukkan videonya di sini, gitu kan. Nanti kita nambahkan playlist-nya di sini, supaya tampil nanti di panggung sekolah ini. Jadi ini memang otomatis dia menyesuaikan dengan tanggalnya, tanggal tayangnya, ya. Kalau jam... Sekarang kan jam 21, nih. Eh, iya, 21, 13. Itu terbuka kita buatnya, Pak. Jadi, kita mengaturnya di jam 20 tayangnya. Gimana ini? Begitu. Jadi kalau kita mau tayangin jam... Atau kita bikinnya banyak, gitu, dari jam 1 sampai jam 1 lagi, gitu ya. Bisa itu, dia akan muter terus. Karena kita bikin tayangannya sedikit, maka dia nunggu jam tayangnya. Nunggu jam tayang, ya. Kalau nggak ada ya nanti bentuknya... Oh, bentuknya akan menunggu. Gambar aja, kan. Gambar kayak menunggu siaran, gitu ya. Nah, mungkin itu aja sebagai ini aja sih referensi... Bunda, berarti ini program baru dari Kemendikbud ya, Bun, ya? Program ini program baru baru dilanjutkan, sehingga guru-guru masih belum begitu paham. Belum paham, ya. Apa juga ada nanti pelatihannya untuk sebagai kontributor maupun kontributor yang terjadi di sekolah tersebut, Bun. Ya, betul, Bu. Nanti kemarin kita habis dari wali kota gitu ya, untuk pembahasan mengenai satu sekolah, satu channel TV ini. Sedang dalam, mungkin ya, sedang dalam proses gitu agar nih semua sekolah memiliki tayangan TV sekolahnya masing-masing. Sedang lagi berjalan, Ibu. Insya Allah nanti mungkin juga ya bisa aja tanpa pembayaran begitu ya, kalau sudah dijalankan oleh seluruh sekolah begitu. Menarik, nanti mungkin kita akan share link eventnya ya. Karena kan tadi daftarnya ada dua tadi ya caranya ya, menggunakan langsung login daftar melalui menu login yang ada di TV sekolah. Yang satu lagi menggunakan link event gitu. Kalau link event memang langsung menuliskan data gitu. Karena kemarin juga sempat di-share juga. Nah, nanti mungkin Bapak-Ibu yang sudah mengisi daftar hadir dan yang hadir hari ini akan kami share ya langkah serta juga mungkin ada, nanti akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami minta untuk Bapak-Ibu jawab. Itu kali ya, Bu Bu Nekan dan Bu Cus. Siap, Bapak. Iya, Pak. Ya, ini karena waktu juga sudah mulai semakin malam. Ya, tadi ada pertanyaan maaf, Buni kan sebentar ini kalau nggak jauh kayaknya kurang ini deh, sayang gitu kan. Jadi, tadi saya sempat baca, Ibu siapa di sini, apakah videonya, Bu Gurunya harus membuat modul seperti itu. Kalau tidak bisa membuat modul, bagaimana begitu ya. Nah, ya, kita juga lagi proyek pembuatan modul ya, Bu Nekan, bersama-sama. Nah, dengan ini, iya Ibu, jadi mungkin dengan Ibu mendaftar TV sekolah nanti tergerak dengan sendirinya kreativitas gurunya dalam pembuatan modul jika tidak bisa membuat modul begitu. Menurut saya, saya juga awalnya gurunya sama sekali tidak bisa menggunakan aplikasi dalam pembuatan modul gitu ya. Ada kan yang seperti Canva, itu kan gratis ya, seperti Canva banyak sekali fitur-fitur gratis yang bisa kita manfaatkan sebagai guru untuk membuat modul ataupun pembelajaran untuk anak-anak di sekolah kita begitu. Jadi, dilatih saja, tidak masalah, Bu, videonya, apapun bisa dimasukkan ke dalam TV sekolah. Walaupun mau belajar modul, silahkan banyak ya, Bu Nekan, kita juga sedang bersama-sama begitu sama guru-guru yang lain supaya guru tuh bisa membuat modul pembelajaran sesuai tema yang ada di sekolah. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, Bu Nekan. Cukup menarik sekali pada malam ini. Semakin malam semakin panas kalau katawarannya. Karena memang TV sekolah ini sebetulnya itu materi yang sederhana gitu. Cuma kadang-kadang pada saat itu kita membutuhkan suatu jaringan dan jaringan itu memang benar-benar sangat diperlukan di TV sekolah. Sama halnya kita seperti menggunakan YouTube, itu YouTube juga memang tetap harus menggunakan jaringan itu. Di mana memang jaringan pada saat ini sangat dibutuhkan sekali pada pembelajaran literasi digital. Jadi bukan hanya TV sekolah saja, untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan digital memang membutuhkan suatu jaringan. Nah, semoga nanti tahun ke depannya setelah kita memasuki revolusi industri 5.0, itu jaringan akan semakin kuat gitu. Seperti halnya di Korea itu, jaringan mereka kan sudah mencapai 5.0 tuh industri-nya. Nah, itu mereka ketika mengklik tuh hanya cukup 1 detik atau 2 detik tuh udah muncul gitu. Nah, mudah-mudahan kalau udah seperti itu, TV sekolah juga akan semakin berkembang. Dan ini juga kemarin, Bucut juga sudah melakukan pertemuan Bucutnya dengan beberapa petinggi kedinasan di Bekasi, kebutuhan tempatnya waktu itu. Bucut juga ikut serta dalam pertemuan bersama Bu Dasri dan Pak Sigit, yaitu ketika mengaplikasi TV sekolah menjadi satu pembelajaran di seluruh Indonesia nantinya gitu. Dan juga Pak Bucut ini sudah mendapat undangan sebagai tamu perwakilan dari TV sekolah, dari Pak Menteri gitu. Bahwa nanti TV sekolah ini akan berkembang di Indonesia, bahkan nanti akan mencapai dunia secara perlahan-lahan. Nah, kami mungkin juga masih ada beberapa sistem-sistem yang perlu kami perbaiki lagi nanti ke depannya. Semoga teman-teman di sini mau bersabar ketika mengikuti program TV sekolah ini, karena memang kan masih dalam tahap perbaikan-perbaikan-perbaikan gitu kan, seperti halnya jaringan-jaringan yang ada di Indonesia, juga masih membutuhkan perbaikan-perbaikan yang akan menjadi lebih baik lagi. Tiba-tiba menghilang, ini mungkin laptop-nya error. Bagaimana Bucut, apakah masih ingin menjawab pertanyaan lagi? Ini tadi karena saya sempat kelempar, jadi beberapa pertanyaan itu sempat ada yang hilang. Ini karena situasi, kondisi di sini juga banyak buntur di daerah Tangerang, atau mungkin daerah lain, saya juga khawatir karena pemakaian jaringan kita sudah malam. Mungkin saya sudah hilang dulu kalian, teman-teman semua, pada malam ini. Karena memang kondisi cuaca saya di sini kurang baik ya Tangerang. Terima kasih kepada Bucut yang telah memberikan beberapa ilmu pembelajaran tentang tipe sekolah, dan juga Pak Rijal yang telah memberikan masukan-masukan di sini dari berbagai pengalaman-pengalaman yang telah Pak Rijal lakukan bersama Ingetan Guru Indonesia Tansel, itu sangat bermanfaat sekali bagi pemasukan dan teman-teman juga dari beberapa pertanyaan dan juga masukan dari teman-teman semua yang telah hadir pada malam ini. Memang kita mempunyai beragam cara untuk masuk ke TV sekolah, dan juga beragam cara tekniknya dalam menjalankan TV sekolah ini. Dan semoga saja kita semua, terutama anak-anak ini, bisa terhindar dari TV-TV atau tayangan-tayangan yang kurang menedik. Jika terjauh juga dari perbuatan yang kurang baik, yang sedang terjadi dalam hal TV atau dalam hal channel-channel yang sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Semoga kedampakannya lebih baik lagi. Baiklah teman-teman semua, kita akhiri dengan pantun. Ini ada pantun juga ya. Hari Senin kita bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya terlalu panjang lebar. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga kita dari berita ini semoga bermanfaat. Terima kasih kembali teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir. Teman-teman dari Komet Jakarta, terima kasih. Komet Bogos. Saya takut jaringannya banyak guntur di sini tiba-tiba. Memang dari pagi rada ini jaringan ya. Terima kasih banyak. Komet Kean, saya izin lip ya. Terima kasih bucut ya. Teman-teman yang kalau ingin melihat penulisan bucut, silahkan buka. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan terlihat penulisan beliau. Terima kasih, Bu Ibu. Hilmonya. Terima kasih. Caya izin lip. Terima kasih. Selamat buli seterahat ya.